PEMDA KABUPATEN KANOPI Dijikan oleh Wakil Bupati Sumbawa Besar Dr. Andes Ha Mahmud Abdullah Pada acara pertemuan Rahunan Kanopi 14 Maret 2016 di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat Meski kewenaan-kelotaan telah ditarik menjadi kewenangan perintah provinsi Akan tetapi perintah Bupati Sumbawa akan tetap berkomitmen untuk kristal yutan Sumbawa Mengingat penerima manfaat dan penerima dampak dari pengolahan hutan ini adalah masyarakat Sumbawas Memastikan terjadinya keseimbangan dan sinergi antara sektor perekonomian dan jasa lingkungan hidup dari hutan Merupakan inti dari tata kelola hutan berkelanjutan Hal ini diungkapkan oleh Dr. Henry Bastaman, Kepala Badan Litbang dan Inovasi dalam kata sambutan tertulisnya Proses pengembangan dan implementasi sistem produksi kayu dan HHBK secara terpadu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lokal Mestinya sangat menantang, karena itu harus didiskusikan secara intern pada masing-masing tapak dan masyarakat yang menyangkut banyak para pihak yang relevan Dengan begitu banyak para pihak yang terkait komunikasi yang baik sangat penting Ini berarti kita harus menciptakan tingkat pengertian yang sama, menggunakan bahasa yang sama, mendengarkan satu sama lain dan menemukan kesamaan tujuan Acara ini bertujuan menyampaikan hasil-hasil penelitian kegiatan silvikultur termasuk penyuluhan dan pemasaran Pada kesempatan itu diterangkan juga mengenai aspek kebijakan tata kelola hutan SIFOR di Kanopi berkolaborasi dengan mitra kita di sini, memfasilitasi bagaimana kerangka kebijakan dan aturan yang ada bisa ditingkatkan Agar pengelolaan secara integrasi antara kayu dan HHBK bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Para mitra penelitian tujuan tiga yaitu Badan Penelitian Kehutanan Kupang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Lantai Sumbawa, POKJA Hutan Rakyat Lestari Gunung Kidul, dan Universitas Mataram berbagi hasil dan rencana aksi ke depan Dalam Green Strategy kita mengerencanakan untuk mengembangkan sentra-sentra produksi Jadi kita mencoba membagi wilayah di Kabupaten TTS itu kira-kira wilayah mana yang mampu atau sesuai untuk produksi Kita dorong untuk menjadi sebagai pusat produksi Kanopi lewat tim kebijakan memfasilitasi penyusunan dokumen Green Strategy bertujuan untuk menjadikan arahan bagi pemerintah Kabupaten Ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil riset analisis kebijakan Di mana interkonektivitas SKPD dalam mendukung upaya integrasi belum terwujud Sehingga PMDA perlu arahan yang disusun lewat kegiatan itu Misinya adalah peningkatan industri untuk nilai tambah Jadi ini relevan dengan apa yang difikirkan oleh teman-teman di POKJA tadi Bahwa sistem pengolahan itu harus didukung Dan ketika kebijakan punya ruang untuk dokumen menghasilkan arahan Maka isi dari sistem produksi, pengolahan, pemasaran itu sangat relevan diperlukan Untuk sementara ini masih di taraf kelompok kerja Begitu ini menjadi dokumen resmi Tapi sebenarnya kami sudah proses satu proses konsultasi publik Yang melibatkan berbagai para pihak yang memang terlibat Atau terkait dengan pengembangan kayu dan bukan kayu Nah setelah ini selesai, ini akan didorong ke arah yang lebih tinggi Yaitu di pemerintah provinsi Dan mengundang stakeholder provinsi yang selama ini ikut Dan menjadi pemegang kewenangan pengembangan komoditi kayu dan bukan kayu di NTB ini Menutup acara hari ini, para peserta sepakat bahwa Kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola secara terintegrasi di tingkat lahan petani dan tingkat bentang alam Berperan penting dalam tata kelola hutan berkelanjutan Dan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga kehutanan di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!